Halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif Guys, seperti biasa nih kita mau ngerjain pekerjaan bunyi-bunyi di area stir Mobilnya Alphard ANH20 ya Nah ini sering banget kejadian, bunyi keletak-letak di bagian sir Tepatnya bunyi tek-tek, jadi kalau mobil diem kita belokin sirnya ke kanan sama kiri Atau kiri itu bunyi tek-tek nih guys Nih Kedenger ya Ada renceng loh Nah Bunyi tek-tek ini khas banget nih, bunyi demper stir hancur nih guys Kita mau bongkar dulu demper stirnya, kita turunin siring kolum Jadi untuk penggantian demper stir ini bisa jadi salah satu alternatif ya Untuk menangani bunyi tek-tek di bagian stir Jadi ada beberapa yang memang setelah diganti demper stir itu sembuh guys Kita coba dulu buka demper stirnya, lihat kondisi demper stirnya seperti apa yuk guys Kita kerjain dulu Yuk Oke guys, kita udah turunin siring kolumnya Ini motor udah kita buka juga Dan ternyata memang kondisi demper stirnya udah hancur nih Tuh, udah hancur berantakan Jadi memang wajar nimbulin bunyi kletak-kletak di bagian stir Terutama di bagian atas ya Karena di persinggungan sini Yang harusnya gerakannya diredam sama demper stir Tapi karena demper stirnya hancur Makanya dia nimbulin bunyi kletak-kletak Karena ada space atau gap disitu Oke, ini kita proses dulu untuk penggantian demper stirnya Karena part yang barunya itu seperti ini guys Aduh, kok yang muru? Nah, karena part yang barunya itu kayak gini nih Penuh semua ya Lengkap, plastik sama karetnya itu Bentuknya bintang Harusnya pergerakannya itu diredam sama demper stir ini Tapi karena demper stirnya hancur Makanya timbul bunyi tek-tek di bagian atas Nah, ini adalah spacer-nya nih guys Ini hancurannya nih Kita bersihin dulu Serpihan-serpihan di dalamnya Nanti kalau udah bersih baru kita pasang part yang barunya Oke Oke guys, ini serpihan-serpihannya udah kita bersihin Dari dalam siring kolong Nah, sekarang kita mau pasang part yang barunya Ya, itu dia Jadi penggantian demper stir ini bisa jadi alternatif ya Buat nanganin bunyi-bunyi di bagian stir Terutama di bagian atas bunyinya Dan, tapi harus dipastiin juga tuh Kondisi siring kolong sama kaki-kakinya itu bagus semua Nah, ini posisi pemasangan demper stir yang baru Sama spacer Lanjut kita pasang motor EPS-nya Ini punya pandu Rul Rul Oke guys Motor for sharing udah kita pasang Bautnya 12 Ada 2 piece ya Udah kita kencangin juga Sekarang lanjut kita Pasang dulu siring kolong Kedudukannya nih Ada mur 12 Sama ada 1 baut panjang Baut 14 Oke guys Jadi kerjaan kita udah rapih Ini siring kolong udah kita pasang Udah dirapihin Cover-cover semua udah dipasang Nah, sekarang kita bandingin bunyinya Setelah Ganti dan bersih nih guys Oke, jadi sekarang bunyi tek-teknya udah hilang ya guys Udah gak bunyi Tapi memang masih ada bunyi Gluk-gluknya Itu dari Staring pack Atau joint steer Tapi yang bunyi tek-tek di bagian atas itu udah hilang Penyebabnya adalah Demper Demper stirnya yang udah hancur Tadi udah kita ganti Itu memang sering banget kejadian di mobil Alphard ANH20 Karena dia bahannya plastik sama karet ya Lama-kelamaan Sering waktu pemakaian Dia hancur guys Karena bahannya plastik Nah, jadi penggantian demper stir ini adalah alternatif untuk Menangani bunyi-bunyi di area stir Terutamanya stir bagian atas ya Jadi kalau lebih sering lewat jalan jelek Maka bisa lebih cepet Aus Sering kolumnya bunyi Oke, jadi sekian dulu guys Untuk sharing kita kali ini Mengenai penggantian demper stir Di mobil Alphard ANH20 Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video menarik Dan informatif lainnya guys Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih